Pemirsa bertempat di Jagar Budaya Candi Moro Jampi, Kejamatan Marosepo, Kabupaten Moro Jampi. Penyerahan sertifikat hak pakai instansi yang diserahkan langsung Menteri ATR, Kepala PPN Hadi Cahyanto. Juga dihadiri PJ Bupati Moro Jampi, Pahyuni Delianca. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Pahyuni juga menerima sertifikat dari Menteri. Penjabat Bupati Moro Jampi, Pahyuni Delianca juga menerima sertifikat aset dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang diberikan secara langsung Menteri ATR, Kepala PPN Hadi Cahyanto. Pada kegiatan penyerahan sertifikat hak pakai instansi program strategis nasional yang berlangsung di kawasan perjadian Moro Jampi. Pada kesempatan ini, Penjabat Bupati Moro Jampi, Pahyuni Delianca mengatakan, Pemerintah Kabupaten Moro Jampi telah membentuk tim untuk menginventarisir barang milik daerah berupa aset. Ini kan penyerahan yang dilakukan Pak Menteri di seluruh Provinsi Jampi. Salah satunya adalah di Kabupaten Moro Jampi dan Pak Gubernur bersama Pak Menteri inginnya dilakukan di Candi Moro Jampi karena sebagian tanah Jampi ini ada 1.170 hektare itu juga dilakukan sertifikat oleh Bapak Menteri ATR. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi kepada Menteri ATR BPN yang telah melaksanakan kunjungan kerja dan memberikan sertifikat program strategis nasional di Provinsi Jampi. Dalam sambutannya, Gubernur juga menyampaikan kondisi pertanahan baik pembebasan lahan kompleks Janti Moro Jampi, pembebasan lahan tol Jampi Betung dan Jampi Rengat, dan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Provinsi Jampi. Untuk lahan tol Jampi Rengat, Pak Menteri, juga sudah clear dan sudah diukur juga, hanya tinggal memang eleman belum punya uang untuk bayarnya. Jadi, untuk lahan sudah siap, tapi memang dari pihak lembaga aset negara, ini belum bisa bayar dan tinggi lahannya, Pak Menteri. Jadi, sudah siap semua.